Bismillahirrahmanirrahim Dalam sayur khediat Allah Kalau hatiku tersilat Hindu Bukan mafsu kubilang lain-lain atau Indonesia Tapi jawablah sahabat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagikan pemimpin dalam pandangan Islam adalah sebagai wajib rumah atau pemayangan wajib yang dipimpinnya Bericap pada filosofi ini, maka seorang pemimpin harus melayani wajib yang dipimpinnya Dengan penuh rasa cinta dan hidup rasa Kehebatan dan keinginan Rasulullah SAW diantaranya adalah sebagai seorang pemimpin Yang selalu menghentikan rakyatnya Dan selalu mengutamakan penarul karimah Padahal akhirnya mampu membawa rakyat yang menjadi apa menjadi berharu Yang dulunya berseteru, kini menjadi satu Yang dulunya menyebabkan berharap, kini menyebabkan Allah SWT Allah SWT berkirma Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatih 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 Alhamdulillah Quran selatakan sejarah 21 Imam Ali Al-Fabuni dalam kitabnya Salat-salat Fasil menjelaskan bahwa Rasul merupakan figur yang luhur contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan 10 hari baik perkataannya perbuatannya maupun ketetapannya Lalu untuk memantul adanya Rasulullah dalam praspek pemimpin paling tidak ada dua keteriaan yang banyak ada pada pemimpin yang pertama sarang pemimpin harus memiliki sifat pandai kenapa? karena diantara sifat pertamaan Rasulullah salah satunya adalah Fatullah yang kedua sarang pemimpin harus memiliki sifat adil kenapa? karena diantara 7 golongan yang akan mendapatkan nama Tuhan Subhani yang paling pertama adalah seorang pemimpin yang mencintai jikalau seorang pemimpin hanya memiliki sifat pandai tapi tidak adil bisa jadi pemimpin ini akan mempengaruhi mata begitulah sebaliknya jikalau seorang pemimpin hanya memiliki sifat adil tapi tidak pandai bisa jadi pemimpin ini akan dipengaruhi umatnya seorang pemimpin yang adil akan diutamakan gerejatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana sahda Rasulullah 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 Abdul Nasi indah Allah iman 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 artinya lebih utamanya manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala derajatnya di hari kiamat yaitu seorang pemimpin yang adil yang lemah begitu pula sebaliknya dan seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala derajatnya di hari kiamat yaitu seorang pemimpin yang golem yang kasar hadis ila yang keberadaan oleh karena itu seorang pemimpin harus bercerning dan mengikuti strategi Rasulullah S.A.W. dalam memimpin dan mengambang Allah yaitu selalu memakingkan keutamaan rakyatnya dan selalu mengutamakan Allah tidak kalah pentingnya dua syarat yang telah saya sampaikan tadi seorang pemimpin harus di sifat pandai dan seorang pemimpin harus memiliki sifat adil demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon di maafkan ada opini cantik berbagai nama awas adalah ketubuannya cukup sekian dan terimakasih semoga bermanfaat untuk semuanya akhir kalah Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih